Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video sebelumnya saya sampaikan penyakit yang tidak menular dalam channel ini. Untuk kali ini saya sampaikan beberapa penyakit yang bisa menurun ke anak keturunan kita, jika kita memiliki penyakit tersebut. Banyak penyakit dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui faktor genetik. Beberapa contoh penyakit yang cenderung diwariskan meliputi, 1. Penyakit jantung dan pembuluh darah, faktor genetik dapat berperan dalam meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, kanker, hipertensi, dan penyakit pembuluh darah lainnya. 2. Kanker. Beberapa jenis kanker memiliki komponen genetik yang dapat meningkatkan risiko kanker tersebut, seperti kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker ovarium. 3. Penyakit autoimun, penyakit seperti lupus, diabetes tipe 1, dan penyakit tiroid dapat memiliki komponen genetik yang berkontribusi terhadap risiko pengembangan penyakit ini. 4. Penyakit neurodegeneratif, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan beberapa jenis penyakit saraf lainnya dapat memiliki predisposisi genetik. 5. Thalassemia dan anemia sel sabit, ini adalah contoh penyakit genetik yang diwariskan dan memengaruhi kemampuan darah untuk membawa oksigen. 6. Hemofilia, penyakit genetik ini mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku dengan baik. 7. Venilketonuria, ini adalah penyakit genetik langka di mana tubuh tidak dapat memecah asam aminovenilalanin dengan benar. 8. Mukovisidosis, cistik fibrosis ini adalah penyakit genetik yang memengaruhi sistem pernafasan dan pencernaan. 9. Huntington's disease, merupakan penyakit genetik langka yang menyebabkan gangguan saraf progresif dan gejala psikologis. 10. Hemokromatosis, ini adalah kondisi di mana tubuh menyerap terlalu banyak besi dari makanan, yang dapat menyebabkan kerusakan organ. 11. Kelainan mata, beberapa kelainan mata seperti retinitis pigmentosa dan glaucoma juga memiliki komponen genetik. 12. Kelainan metabolik seperti venilketonuria, gangguan glikogen, dan lain-lain. 13. Defisiensi enzim, contohnya adalah defisiensi G6PD yang dapat menyebabkan masalah pada sel darah merah. 14. Penyakit genetik langka, ada banyak penyakit genetik langka yang diwariskan dan dapat mempengaruhi berbagai sistem tubuh. 15. Namun, penting untuk diingat bahwa genetika hanyalah satu faktor dalam pengembangan penyakit. 16. Faktor lingkungan dan gaya hidup juga berperan penting dalam risiko pengembangan penyakit-penyakit tersebut. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan penyakit tertentu, berkonsultasilah dengan profesional medis atau konselor genetik untuk memahami risiko dan langkah-langkah pencegahan yang mungkin diperlukan. Demikian penjelasan mengenai beberapa penyakit yang dapat menurun kepada anak keturunan kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Untuk mendapatkan video informasi menarik lainnya dari channel ini, silakan subscribe dan klik saja tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila kami unggah video baru lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga sahabat selalu mendapatkan limpahan kesehatan selalu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!